Poligami itu berat, jangan engkau berberat dengan cara yang tidak benar ketika kamu memproses kakak poligami Seorang wanita mendapati suaminya melakukan hubungan, melakukan berbagai macam interaksi Sampai akhirnya dia ketahuan, maka sang istri tidak akan pernah menerjemahkan itu poligami Tapi seorang istri akan menerjemahkan itu adalah perselingkuhan yang ketahuan duluan Lalu diatasnamakan oleh seorang suami dengan atas nama poligami Dan saya harus menyampaikan kepada para suami Kalau ada seorang suami yang mengatakan saya ingin berpoligami lebih baik minta maaf daripada minta izin Tidak segampang itu Apakah kita rela orang yang telah menjadi bagian hidup kita Lalu ketika ada urusan besar yang kita lakukan yang bernama penikah Lalu kita tidak beritahukan itu kepada istri kita Mana letak kebijaksanaan kita sebagai seorang laki-laki yang telah menjadi suaminya Walaupun memang secara fikir boleh menikah tanpa izin dari sang istri Tapi poligami itu bukan hanya dilihat dari sudut pandang fikir Ada sudut pandang kemakrufan Karena banyak sekali yang tidak kita sadari banyak perempuan Banyak perempuan yang mereka terluka hatinya Tapi sang suami tidak merasa melukai istrinya Lalu mengatakan saya itu pengennya itu poligami Tapi cara yang ditempuh salah Makanya akhirnya kalaupun akhirnya kita memutuskan untuk berpoligami Timbang dari segala macam sisi Apakah itu keputusan baik dan tepat? Apakah istri kita sudah ngerti atau tidak? Sudah siap atau tidak? Jangan pernah melakukan proses apapun Dan interaksi apapun dengan seorang wanita Lalu ketika itu terbuka dan ketahuan Lalu kita mengatasi namakan itu poligami Karena itu tidak memutuskan